Musik Sekitar 150 banggo dan liar yang marak di Kolongkos, Teluk Intan, Kelurahan, Kejagaran, Kecamatan Penjaringan kembali ditertibkan, Rabu, 14 Juni 2017. Kali ini sebanyak 1.600 personel gabungan yang terdiri dari aparat salvo PP, kepolisian, TNI, dan unsur terkait lainnya diterima untuk membuka sekaligus mengamankan RL Kolongkos, Teluk Intan dari penghuni liat. Saat memimpin apel penertiban, Wali Kota Jakarta Utara, Wajar Ariadi, memberikan arahan kepada petugas untuk menjalankan aksi penertiban dengan kondisi tanpa adanya kekerasan yang bisa menurut situasi yang tidak aman. Jelankan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan mengadepankan sisi humanis sehingga penertiban dapat berjalan lancar. Aksi penertiban di Kolongkos, Teluk Intan, Kejagaran, Kejagaran, Kembali dilakukan karena banyak dirinya bangunan liar yang dijadikan kafe dan tempat prostitusi. Kolongkos harus bersih dari bangunan liar, apalagi sejumlah oknum memanfaatkan RL Kolongkos untuk menjadikan lokasi usaha prostitusi. Kolong dalam pelaksanaan jadwal kekuatan dan dalam pelaksanaan yang secara humanis dan apabila akan membutuhkan ataupun membutuhkan petugas, dipastikan bahwa di dalamnya sudah tidak ada barang ataupun orang yang ada di belakangnya. Sehingga untuk komunikasi pemasalan-permasalahan yang mungkin nanti akan dibunuhkan wapakannya dalam pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kekuatan. Dan lagi saya sudah berterima kasih, omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong-omong. Terima kasih.